Halo guys, balik lagi bersama nyaris terkenal. Bukan kejutan jika Vietnam akhirnya memilih mendukung kehadiran Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Meski sama-sama negara berhaluan komunis, hubungan Cina dan Vietnam tidak pernah akur selama ini. Menteri Luar Negeri Vietnam Pan Bin Min dalam pertemuan virtual antara perwakilan dari 10 negara mengatakan bahwa kami menyambut baik kontribusi Amerika Serikat yang konstruktif dan responsif terhadap upaya ASEAN untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan perkembangan di Laut Cina Selatan. Sokongan ini sekaligus juga membantah Beijing bahwa pasukan Amerika telah membuat kawasan itu tidak stabil. Menurut Menteri Luar Negeri Vietnam, negara-negara Asia Tenggara sangat terbuka peluang bekerjasama dengan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Pada pertemuan virtual sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan kepada para Menteri Luar Negeri Asia Tenggara bahwa Amerika Serikat campur tangan dalam perselisian teritorial dan memperkuat penempatan militernya di wilayah yang diperbutkan untuk tujuan politiknya sendiri. Wang Yi menyebut bahwa Amerika Serikat sebagai pendorong militarisasi terbesar di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Vietnam mengatakan justru sebaliknya bahwa Tiongkok adalah pengganggu sebenarnya dengan manuver klaim ekspansif Beijing terhadap teritorial maritim beberapa negara ASEAN. Tiongkok juga melanggar putusan pengadilan internasional 2016 yang dianggap tak sah atas semua klaimnya dan diharuskan keluar dari kepulauan di Laut Cina Selatan. Ditambah beberapa waktu lalu, Tiongkok melakukan uji coba rudal di Laut Cina Selatan. Ketegangan di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan Cina telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Juli lalu, untuk pertama kalinya, Amerika secara eksplisit menolak klaim maritim Cina yang luas di wilayah tersebut. Hal itu disusul dengan mengirim kapal induk ke perairan untuk melakukan latihan militer. China bulan lalu menembakkan rudal ke Laut Cina Selatan. Sebuah langkah yang menggarisbawahi meningkatnya ketegangan konflik bersenjata di wilayah tersebut. Rudal tersebut menunjukkan kemampuan China untuk menyerang pangkalan dan kapal induk Amerika Serikat. Jangan lupa untuk menyerang pangkalan tersebut. Berita tersebut menyerang pangkalan kerana memperangkalan tersebut. Terima kasih. Terima kasih.